Juga ramai jadi sorotan, penyebab kematian bocah 6 tahun bernama Dante yang masih menyisakan misteri. Terbaru, polisi gelar olah tempat kejadian perkara di kolam renang di kawasan Jakarta Timur yang menjadi lokasi kekasih ibu korban menenggelamkan Dante. Plot twist, bocah berusia 6 tahun yang awalnya dilaporkan meninggal dunia karena tenggelam saat berenang ternyata ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. Sejumlah kejanggalan membuat publik berspekulasi. Tagar Justice for Dante pun menggema di media sosial. 9 Februari lalu, kekasih Tamara, YA, ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok Lapa. Ia dijadikan tersangka karena hasil rekaman CCTV menunjukkan Dante meninggal setelah ditenggelamkan oleh YA sebanyak 12 kali. YA berdalih dirinya membenamkan kepala Dante ke air sebagai latihan pernafasan. YA sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di polda Metro Jaya. Latas apa hukumannya? Saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan. Kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana dan juga pasal karena lalainnya menyebabkan orang meninggal dunia. Hari minggu kemarin, polisi gelar olah tempat kejadian perkara tewasnya Dante di kolam renang di kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Ketugas dibantu oleh staf kolam renang menunjukkan kamera CCTV yang merekam detik-detik saat korban dan pelaku berada di dalam kolam renang orang dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Satu persatu misteri kematian Dante mulai menemui titik terang. Namun yang masih menjadi tanda tanya, apa motif pembunuhannya? Dan adakah keterlibatan orang dekat korban lainnya? Tim Liputan Amesya TV melaporkan. Tim Liputan Amesya TV melaporkan.